Sekarang negeri ini diatur oleh cukong-cukong, apakah istilah itu benar atau tidak. Artinya orang yang punya duit di belakang. Dan itu yang mengontrol, mengarahkan, mempengaruhi partai-partai kita yang kita pilih mewakili kita di parlemen. Oke, sekarang kita akan buka floor, dan juga mungkin nanti Mas Tata bisa bantu saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di room chat kita. Saya akan mulai buka pertanyaan, mungkin saya kasih penghormatan dulu untuk teman dari Australia yang paling malam ya. Ada teman dari Australia yang akan menyampaikan pertanyaan atau komentar? Oke, kalau belum ada, berarti kita pindah ke tempat lain. Silakan, saya dibantu ya. Siapa yang akan menyampaikan pertanyaan? Ya, ini ada ke Prof. Salim Syed, dan juga ke Narsim yang lain, saya kira relevan. Soal penjelasan Prof. Salim tadi, soal bahwa Jokowi itu sebenarnya tidak punya kekuasaan. Pertanyaannya, kenapa partai-partai di DPR itu tunduk semua, quote-unquote ya. Apakah partai itu justru oligarki baru, yang menawarkan stempel produk undang-undang? Jadi pertanyaannya, apakah memang separah itu kondisi bangsa ini? Sehingga tidak adakah sama sekali orang-orang intelektual di DPR-MPR kita? Ini dari Mbak Reni, kayaknya Mbak Reni. Mbak Reni di mana ini? Di Jakarta atau Surabaya ini? Dari Indonesia. Mbak Reni, Surabaya. Ini ada juga, jadi dielaborasi dengan tadi itu, dengan pertanyaan dari Mbak Hero ini dari Washington DC. Jadi, menurutnya Jokowi itu tidak sebodoh itu sebenarnya. Pake baju adu domba dan lain sebagainya. Jadi, tolong dielaborasi. Sebenarnya ini yang jago Jokowi-nya, yang jago siapa, yang punya kekuasaan itu sebenarnya siapa. Saya kira itu dari dua sementara teman ini, Mas Ersu. Mungkin Pak Salim dan beberapa Narsum yang lain bisa menelaborasi. Saya kira ini ada, jangan lupa loh, Pak Rizal Ramli ini, Pak Rizal Ramli ini pernah dekat dengan Pak Jokowi. Jadi, bisa memberi insight. Kita minta insight nanti. Saya coba jawab beberapa concern tadi. Sebetulnya kita selalu harus lihat sistem dan individu. Begitu suatu jatuh, anggota DPR itu punya kebebasan luar biasa. Zaman Habibie, zaman Gus Dur, tidak boleh di-recall. Ya, kecuali dia melakukan tindakan pidana. Itu mengakibatkan DPR pasca reformasi setelah suatu jatuh, menjadi sangat hidup, sangat kritis, dan sebagainya. Tetapi kemudian setelah itu, diatur supaya hak recall itu kembali ada. Yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai. Itu mulai tahun 2002 setelah Gus Dur. Ya, itulah yang mengakibatkan, walaupun anggotanya partainya banyak, anggota-anggotanya pasti ada yang cerdas, ada yang niat baik. takut ngomong, karena Ketua Umum bisa recall dia at any time, diganti dengan PAW. Nah, harusnya ini yang kita ubah sistemnya. Sebentar, saya tambahkan. PAW ini pergantian antar waktu ya. Saya membantu teman-teman yang ada. PAW itu pergantian antar waktu ya. Ya, misalnya Mas Uteki, anggota DPR, terlalu bandel, dianggap kritis. Ya kan? Digantilah. Diganti sama yang namanya PAW, penggantian antar waktu. Nah, zaman Pak Harto saja yang otoriter, itu debat polisi boleh. Silahkan. Asal jangan nyerang Pak Harto. Ya kan? Nah, hari ini DPR-nya, debat polisi saja kagak ada. Ya, debat kebijakan kagak ada. Ya, karena semua takut diricol oleh Ketua Umum. Jadi kita benahin sistemnya. Ya kan? Misalnya tadi Mas Uteki, wakil dari Semarang, anggota DPR, yang berhak mericol dia rakyat di Semarang, bukan Ketua Umum Partai. Ada tindakan pidana. Nah, kalau kita nggak ubah sistem ini, tetap ketua-ketua Pak Harto itu seolah-olah raja-raja. Yang kekuatannya absolut. Dan dia kepentingannya bukan hanya apa, kepentingan kadang-kadang bisnis, kepentingan legal protection. Jadi dia paling takut emang kuasa. Jadi nggak betul, kawan saya, senior saya yang saya hormati tadi, Mas Salim Said, Jokowi itu kuasa. Partai-partai takut sama dia. Karena dia punya kekuatan, punya legal power untuk bikin susah orang, nangkep, dan sebagainya. Dan juga bisa menekan Ketua Umum Partai. Eh, anggota kamu tuh Pak Suteki, terlalu bandel. Coba di-stop, diganti. Bisa itu. Nah, jadi tidak se-simple seperti Pak Salim katakan, dia sangat kuasa. Ya, memang kuasanya dibatasi, constraint dengan partai-partai ini. Kalau partai itu paling gampang diatur kok. Mohon maaf. Karena kan interest-nya pragmatik. Interest-nya bisnis. Interest-nya supaya nggak dipereksa. Ya kan? Interest-nya kekuasaan. Paling gampang ngatur orang kayak gitu. Orang-orang yang intelektual, wartawan, itu lebih sulit diatur. Karena nggak bisa pakai model-model yang biasa tadi. Nah, jadi sebetulnya dia kuasa. Dia aja nggak mampu memanfaatkan kekuasanya untuk kebaikan kita semua. Karena memang, saya mohon maaf, nggak doyan baca. Ya, baca tuh maksimum hanya satu halaman. Ya, yang konkret, apa sarannya ini, itu. Nah, tapi kan di belakang saran itu ada reason kenapa itu alasannya. Kalau gagal, gimana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, semua pemimpin Indonesia, generasi pergerakan, Bung Karno, Bung Atak, rajin baca semua. Ya, kemudian Gus Dur. Sebelum buta juga bacanya luar biasa. Pak Habibi juga, orang yang hungry terhadap informasi, terhadap macam-macam. ya, SBI juga. Nah, ini ketemu orang yang males baca. Pak Arto itu pendidikannya cuma SD. Tapi setiap malam, saya diceritakan oleh Mordiono, bawa file sekitar 200 halaman segini. Setiap malam baca, kasih nota. Iya kan? Lanjutkan, reksa lagi, bandingkan, tanya si ini, dan sebagainya. Mana mungkin istilahnya ini mengelola Indonesia yang setiap, yang luas dan kompleks ini tanpa baca. Sangat tergantung dari orang-orang di sekitarnya, dan banyak kan, mohon maaf, banyak kepentingan lah, kepentingan bisnis, kepentingan itu. Jadi, Presiden itu tidak dapat opsi, ya kan, dan reason kenapa kebijakan ini harus diambil dan tidak diambil. Demikian. Jadi, yang penting habis ini kita ubah sistemnya, demokrasi kriminal kita stop, kita no threshold, dan yang kedua, recall itu hanya boleh oleh pemilih di daerah yang bersangkutan. Nggak boleh ketua umum seenaknya recall. Ngapain ada partai? Bubarin aja partai ketua umum aja udah yang kuasa gitu, ngabis-ngabisin duit doang. Terima kasih. Oke. Sekarang sebelum ke Prof. Seki, balik dulu ke ini, karena banyak sekali pertanyaannya ke Prof. Salim Syed, ya. Silahkan. Tadi dijawab juga, Pak. Ketidaksepakatan. Yang pertama kali saya mau jawab komentari itu, Pak Rizal. Kalau saya bilang Jokowi itu tidak berkuasa, yang di kepala saya, kita terbiasa 30 sekian tahun ada Pak Arto yang berkuasa. Jangan berharap Pak Jokowi seperti itu. karena jelas sekali yang berkuasa di negeri ini adalah kumpulan oligar. Dan Pak Jokowi sebagai orang yang punya mandat bertanda tangan terhadap keputusan kenegaraan, harus memikirkan itu. Tadi kan saya sudah jelaskan. Kita nggak ngerti ini undang-undang ini siapa yang punya kepentingan. Jadi Pak Jokowi itu harus membayar orang-orang yang mendukung dia. Karena dia nggak punya kekuatan apa-apa sebenarnya jadi presiden. Itu menarik untuk mempelajari. Bagaimana coba ingat ketika beliau baru jadi gubernur disebut-sebut menjadi calon presiden bola balik membantah. Tidak. Koman jadi gubernur tidak akan jadi presiden. Jadi dia didesak oleh orang yang punya kepentingan untuk menikmati kekuasaan Jokowi yang tidak punya dukungan konkrit. Dan menarik misalnya untuk melihat meskipun resminya PDIP yang mencalonkan beliau tidak semua perintah Megawati dijalankan oleh Jokowi. Ada perintah-perintah yang lain. Jadi dia harus selalu mengakurkan satu yang lain. hal yang tidak terjadi di jaman Pak Arto. Jadi kalau saya bilang tidak berkuasa in comparison to Suwarto. Karena bangsa ini kan pengalaman terlama punya presiden kan adalah Pak Arto. Dia putuskan. Kalau ini enggak. Karena oligarki itu. Kira-kira itu kepada Pak sahabat saya Rizal. Pertanyaan apa lagi yang lain tadi yang ditanyakan? ini suara bagaimana? Jelas enggak jawaban saya? Kedengeran enggak? Iya. Mungkin tadi ada pertanyaan lain lagi. Sudah tua suka lupa. Mungkin yang itu dielaborasi soal ini Mas Hersu yang kalau memang Jokowi itu memiliki kekuasaan, kenapa tidak memiliki kekuasaan, kenapa Jokowi sendiri bebas mengeluarkan statement yang seenaknya? anggota DPR. Jadi ada pertanyaan dari kenapa anggota DPR-nya juga ikut seperti kur gitu mengikuti semua kebijakan yang di main oligarki. Itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Rizal tadi bahwa orang-orang itu takut di-recall. Jadi ya mengikuti petunjuk saja. kadang-kadang terjadi hal yang berbeda. Misalnya ada satu zaman pada masa pemerintahan Jokowi lima tahun pertama itu serangan-serangan kepada Jokowi dari orang PDIP di DPR itu itu gencar. Karena mereka berame-rame minta musuh Megawati di depokabinet disingkirkan. Rini Rini Sumarno itu. Jadi ada kepentingan tidak selalu satu partai itu satu kepentingan. Ada kepentingan-kepentingan lain. Tapi pada akhirnya yang menentukan seperti kata Saudara Rizal tadi pemilik partai itu ketua partai itu kira-kira begitu. Agak komplikasi. Kita beralih dulu ke Profesor Steggi mau menambahkan dari beberapa tempatnya Mungkin Prof. Steggi Mas Heri Prof. Steggi mungkin bisa elaborate ada satu komen juga yang mengatakan berhubungan ini soalnya melihat terjang partai sekarang kalau dilihat dari segi perspektif Pancasila dimana seperti partai berfungsi seperti mafia-mafia menggerogoti kekuasaan minta penjelasan Prof. Steggi jadi ada perhubungan dengan yang tadi silahkan. ini dari ini namanya masih pakai Galaxy School ini belum diganti namanya sebenarnya kita perlu juga melihat proses Indonesia itu kan sudah mengamandemen undang-undang dasarnya atau konstitusinya semula amandemen itu dilakukan supaya tidak terjadi eksekutif heavy maksud saya itu kekuasaan yang pemberatannya itu pada bidang eksekutif kan begitu tapi tampaknya semakin ke sini justru kalau kita lihat itu trias politika itu kalau saya mengatakan ambiar trias politikanya itu ambiar dalam arti pembagian kekuasanya juga tidak jelas kemudian kalau dikatakan pemisahan kekuasaan mana pemisahan kekuasaannya karena legislatif ya saya pandang eksekutif yudikatif juga saya pandang eksekutif jadi ini menumpuk betul pada kekuasaan eksekutif oleh karena itu banyak orang-orang yang dilegislatif maupun yudikatif berlindung kepada kekuasaan eksekutif nah jadilah ini partai yang juga berkuasa apalagi kemudian dikatakan bahwa sebenarnya kalau dalam PDIP itu kan siapa apapun orang apakah itu disebut kader atau apa yang dijagokan oleh PDIP dimanapun posisinya adalah sebagai petugas partai nah kita bisa tahu kalau petugas partai bagaimana posisi kontrol dari ketua partai itu jelas kuat sekali disitu nah oleh karena itu sebenarnya model demokrasi apa atau sebenarnya demokrasi kita ini kalau demokrasi baku baku yang mana katanya demokrasi Pancasila macam inikah demokrasi Pancasila apakah demokrasi yang model demokrasi langsung pemilihan langsung macam-macam ini adalah demokrasi Pancasila karena demokrasi langsung juga ternyata juga posisi partai itu sangat kuat sekali untuk menentukan karena apa ini namerik demokrasi ini demokrasi angka-angka martai yang terbesar disitulah yang menjadi penguasa tunggal dan saya takutkan demokrasi kita itu nanti akan terjebak pada sistem komunis dalam arti negara itu sebenarnya dikendalikan oleh partai yang kuat atau bahkan di tangan ketua partai itulah yang sebenarnya kekuasaan negara itu dikendalikan nah saya tadi terkait dengan oligarki saya juga mempertanyakan sebenarnya apakah kita yang sekarang itu masih berada di situasi negara yang demokratis saya punya buku yang mungkin tahun 2000 berapa ini 18 ya dikeluarkan jadi How Democracies Die ini demokrasi kita itu sebenarnya sudah mati karena matinya dari mana ini dijelaskan salah satunya karena sifat otoritarianism itu yang kemudian membunuh atau dalam arti sebenarnya itu demokrasi sedang melakukan bunuh diri suicide demokrasi itu menjadi apa menjadi oligarki gak berhenti di oligarki dia akan kalau kita lihat siklus polibios itu berujung kepada apa oklokrasi jadi negara yang di sebenarnya state yang di kendalikan oleh orang-orang yang perusak sebenarnya apakah itu investor apa tadi saya katakan kelompok-kelompok oligarki itu yang sebenarnya mengendalikan negara ini itu penjelasan saya terima kasih mas Erti ini ada yang udah resen ada tiga orang nih ya silahkan ada Mbak Nukitan dari New York Mas Agus Lengki dari Jakarta dan Mas Chris Komari dari San Francisco mungkin pertama Mbak Nukitan dulu dari New York ya ya silahkan Selamat pagi di New York malam di Indonesia malam melaruh di Indonesia pertanyaan saya begini ya terlalu banyak bukti-bukti campur tangan aseng terutama apakah Bapak-Bapak pembicara setuju bahwa saat ini kita sedang dijajah kembali oleh Cina itu saja terima kasih mau dilanjutkan lagi Mas Erti atau mau dijawab dulu langsung Mas Agus siapa tadi Mas Agus Lengki silahkan selamat jam segini rekan-rekan di seluruh dunia dan Jakarta baik terima kasih atas waktu dan kesempatannya tadi sempat disinggung oleh dua narasumber kita yaitu tentang kriminal demokrasi yang salah satu aspeknya atau parameternya atau indikasinya adalah kekuasaan oligarki dimana tadi simpat disinggung salah satu upaya untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh oligarki itu dengan zero presidensial threshold nah mungkin saya pertanyaan saya ajukan ke Prof Ramli Prof Rizal Ramli dan Prof Soteki tentu saja apa langkah-langkah kita agar PT atau kalau bahasanya Bang Refli Harun ambang batasnya presnya itu menjadi nol kira-kira langkah apa saja kalau dari Bung Ramli Reza Ramli mungkin dari sisi ekonominya wabil khusus yang dari sisi hukum ini Prof Soteki apa peluang dari kalau kita GR lagi ke MK tentang PT ini kalau tidak salah kan sudah pernah ya apa nanti tidak nebis itu atau ada upaya lain dari angle yang lain dari sisi formil atau materialnya Prof Soteki sementara itu dulu terima kasih sekarang Bung Chris Komari ini sama saja juga tidak siap untuk menampakkan bajanya Bung Chris Komari selamat pagi selamat siang selamat malam saya minta kalau bisa ya at least five minutes let me explain this bagi negara yang baru merdeka ataupun yang sudah lama merdeka itu selalu ada dua hal yang selalu diperdebatkan dibahas untuk diperbaikin pertama ya di semua negara ini pertama bagaimana satu negara itu bisa mengemban dan menjalankan yang disebut dengan sovereignty of the people the first principle dalam demokrasi ya bisa dibilangin mengemban amanat kedalautan rakyat itu pertama kali karena itulah setiap negara yang merdeka selalu bikin landasan hukum negara falsafah bangsa konstitusi preamble and so on and so forth ya first dan yang kedua ini yang critical bagaimana satu negara itu harus mengemban mengelola dan mengatur apa aset bangsa dan STA bangsa terima kasih bong kris komari ini kalau wajahnya kelihatan sebenarnya kita bisa tambahin 2-3 menit lagi saya ikut sedikit menambahkan saya ini yang bang rizal rambdi kan sering pernah sering menggunakan idiom-idom yang menarik salah satunya peng-peng kalau dia menyebut penguasa dan pengusaha itu menarik dan saya kira ini fenomena deep state negara yang tadi disikung oleh Rosalim saya tadi juga saya sering menyebutkan sebagai fenomena deep state jadi ada negara dalam negara itu yang sekarang saya kira menjadi fenomena menarik dan kemudian saya senang dengan pendapat dari bang Fahri Ali yang menyatakan bahwa kalau di masa order lama itu order baru itu penguasa itu mengontrol pengusaha karena pengusaha dibesarkan oleh penguasa tetapi sekarang ini justru pengusaha yang mengontrol penguasa karena pengusaha yang menciptakan para penguasa silahkan bang bang di jalan ini dulu boleh atau Prof. Salim setelah itu Prof. Steki tadi karena Prof. Steki duluan ngomong jadi jawabnya paling belakangan sekarang silahkan memang saya perkenalkan karena penguasa merangkap sebagai pengusaha merangkapnya dalam negara demokratis biasa aja orang jadi orang bisnis pengusaha orang kaya tapi begitu dia jadi pejabat negara dia keluar dulu sebagai pengusaha sehingga tidak ada konflik of interest dan ada memang undang-undang tentang etika tentang konflik of interest nah di Indonesia partai-partai ini karena perlu banyak uang akhirnya yang mendominir pengusaha masuk jadi pejabat jadi wakil presiden jadi menteri macam-macam nah itu sulit dibedakan pada saat pembahasan tentang kebijakan dan menyangkut uang itu kepentingan bisnis dia gitu ya dan itu sering sekali terjadi saya di kabinet ada yang usul pengen bikin tangki BBM biayanya 300 juta dolar di Jakarta Banten 300 juta dolar di Makassar ya saya katakan kita gak perlu tangki BBM karena kita import 1,3 juta barrel per hari minyak jadi sama bensin suruh aja yang jual ke kita supaya bikin tankernya nah tapi kan ada sponsor di belakangnya cuman di debat di kabinet gak berani nongol karena kalau nongol Rizal Andri pasti kepret lebih malu lagi gitu tapi presiden Jokowi setuju saya dibatalkan nah kemudian ada pula usbuk supaya dibikin pipa jaringan pipa BBM sepanjang Pulau Jawa biayanya 3 miliar dolar lebih dari Pertamina saya gak setuju karena sudah ada existing distribution system tangki-tangki trek-trek macam-macam gitu loh ini redundant berlebihan masa ini mau diganti dengan yang baru ya belum resikonya dan sebagainya resiko keamanannya saya setuju kalau itu jaringan pipa gas nah ada di belakangnya ada menteri kakaknya menteri ya waktu saya jelaskan ini tidak demi kepentingan kita ngapain buang uang 3 miliar dolar hanya buat bangun sistem yang sudah ada menteri yang bersangkutan diam aja gak berani debat terbuka ya kan karena dia kakaknya yang bisnis ya kan akhirnya Pak Jokowi setuju sama saya dibatalin nah jujur aja kalau saya di dalam banyak yang ngacok-ngacok itu tak kepretin sebetulnya saya nolongin Presiden Jokowi supaya betul-betul fokus sama yang kepentingan rakyat sama kepentingan nasional cuman yang gak senang saya banyak ya kan dan apa namanya akhirnya saya dikeluarkan ya kan tapi saya happy-happy aja nah cuman poinnya begini selama pengusaha juga jadi penguasa tidak ada code of attack yang memisahkan atau undang-undang yang jangan dong di luar negeri kan begini orang bisnis jadi menteri kalau ada keputusan menyangkut bidang bisnis dia dia gak boleh ikut mutusin gak boleh jadi ketua nah ini ini contoh nah hal-hal begini kita harus mulai kenalkan itu institusi saya ingin menjawab pertanyaan Agus Lengking sedikit tadi dengan ambang batas berapa kali memang udah dicoba digagalin terus karena banyak yang punya kepentingan ya partai-partai itu ada dua dia gak ngerti nyari duit satu-satunya adalah dari setoran calon bupati calon gubernur calon presiden yang kedua partai-partai lama yang ngerti nyari uang pakai kebijakan IKTP ya kan apalagi dan sebagainya dan sebagainya biasanya itu partai-partai lama lah atau bekas partai lama ngerti cara ngeduk uang secara gak bener pakai kebijakan kalau partai biasa itu hanya setoran nah kita harus coba dalam waktu kurang dari beberapa minggu lagi kami akan ajukan judicial review dibantu oleh beberapa ahli tata negara yang terkemuka di Indonesia karena kita harus jebolkan ini agar supaya money politic ini pelan-pelan kita kurangi karena kalau gak persumah deh ya kan siapa ngomong apa demi rakyat nah saya kadang-kadang mas Yersu suka ketempuhan harusnya kan rakyat itu ngadunya ke DPR ya tarif listrik kemalan BPJS naik dan segala macam karena DPRnya rakyat juga tahu kagak ada fungsional rakyat juga gak mau ngadu sama mereka ngadunya sama termasuk PDIP ngadunya ke itu saya PDIP ngadu juga juga Bang Richard Ramli begitu saya sering sekali Pak Ramli tolong dong masa tarif listrik saya dari tadinya 900 ribu jadi 9 juta lain-lain segala macam diaduin sama saya saya juga sedih dan stres karena harusnya dalam fungsi demokrasi ini kan diambil DPR dong yang harus lakukan tapi karena sistemnya itu tadi gara-gara hak recall takut di recall yang kuasa sesungguhnya itu Ketua Umum Partai yaudah bubarin aja DPRnya bikin aja komite 5 orang tadi atau 7 orang Ketua Umum Partai yang nentuin macam-macam supaya kita tahu gitu loh jadi rakyat dengan biaya yang super mahal dengan kepura-puraan yang luar biasa tidak ada debat kebijakan oleh DPR hari ini makanya zaman Pak Harto banyak sekali biasa debat polusi apa aja saya waktu itu penasihat apa namanya di DPR dari berbagai partai itu biasa debat kebijakan rule of the game-nya sederhana jangan nyinggung suatu sama keluarganya ya kan kecuali yang berani nah poin saya hari ini debat polusi aja dia kagak ada di DPR yang ada cuman profurma profurma dan banyak yang lolos ini undang-undang cilaka ini cipta tenaga kerja karena saya tanya oke undang-undang cipta tenaga kerja akan menarik investasi pertanyaannya berapa investasi yang akan ditarik gara-gara undang-undang ini berapa juta lapan kerja yang bisa diciptakan berapa pertumbuhan ekonomi yang bisa dilakukan kagak ada yang bisa jawab karena apa tadi ada yang sponsorin di belakang-belakang ini seperti Pak Salim katakan tadi supaya undang-undang ini dilolosin undang-undang mineral dilolosin dan sebagainya jadi demokrasi kita dibajak oleh kepentingan status quo dan oligasi tadi terima kasih ya sekarang Prof Salim Syed ya saya cuman mau mengatakan jangan Anda mendapat kesan saya menganggap Pak Jokowi itu jahat atau bodoh gitu ya saya mau tetap menekankan dan mendukung ini apa namanya cerita terakhir saudara Rizal ini saya ingin mengatakan yang kacau di negeri ini sistem itu yang harus kita pikirkan bagaimana memperbaiki sistem sehingga partai-partai itu tidak merajalela mengatur segala macam untuk kepentingan mereka sekarang negeri ini diatur oleh cukong-cukong apakah istilah itu benar atau tidak artinya orang yang punya duit di belakang dan itu yang mengontrol mengarahkan mempengaruhi partai-partai kita yang kita pilih mewakili kita di parlemen nah ada satu informasi kecil yang mau saya tambahkan kalau kita bicara tentang oligarki sekarang kalau diruntut ke belakang di masa lalu tidak ada oligarki itu tapi bibitnya ada di situ itu dimulai oleh order baru tapi ketika order baru itu masih tidak macam-macam dia mulai muncul ketika krismon mereka bawa lari ke luar negeri ya partai ditinggalkan ambruk sekarang duit itu kembali lagi ke Indonesia dan berkuasa jadi ada continuity antara order baru dan reformasi yang berkuasa sekarang di reformasi ini adalah oligark-oligark yang punya duit kalau tidak punya duit tidak bisa apa-apa nah itu sudah diciptakan dari masa lalu jadi sebenarnya tragedi daripada sistem politik Indonesia ini sangat ironis orang kalau Anda ingat di awal order baru satu dua orang pernah dengar nama Lim Suliau tidak ada nama Pak Prayogo Pangestu saya tidak ingat tidak banyak orang itu kemudian oleh karena kebijakan Soeharto menjadi kaya raya dan mereka tidak tahu berterima kasih kepada Soeharto mereka melarikan duit ke luar negeri sehingga order baru amru oke nah sekarang mereka kembali lagi berkuasa mereka ciptakan di masa lalu menjadi bermanfaat sekarang menjadi pemain di Bali oligarki nah jadi kalau kembali kepada Pak Jokowi sebenarnya tidak berkuasa banyak legal iya sebab semua keputusan itu ditandatangan di beliau ada beberapa hal yang beliau bisa menentukan contoh yang menarik adalah menteri BUMN siapa namanya itu perempuan Rini Sumarno Rini Sumarno itu sudah lama diajar diserang oleh PDIP tapi bertahan Jokowi sampai masa pergantian kabinet Rini tidak ada lagi di kabinet sekarang tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan dipaksakan kepada Jokowi adalah Luhut Panjaitan Megawati tidak suka sama dia itu sebabnya Jokowi punya akal tadinya kan mau dijadikan menteri menko apa-apa pada kabinet pertama di masa lalu karena tidak disedi Megawati dibikin akal lahir KSP kantor staf presiden sekarang diduduki oleh Muldoko itu itu taktiknya makanya saya bilang Jokowi itu lihat juga pelahan-lahan dia pindahkan Luhut menjadi Mengko kemudian Mengko lagi ditambah lagi bebannya dengan investasi artinya ini orang penting betul sehingga Jokowi tidak mau melepaskan meskipun Ibu Mega tidak senang sama Luhut begitu kira-kira saya hanya mau tambahkan Pak Salim ini walaupun di luar banyak tahu apa yang di dalam dari awal Mega itu sangat tidak suka dengan Rini Suwandi dan Luhut Panjaitan ya kayak Luhut mau ketemu Megawati sejak zaman akhir Gus Dur sampai hari ini enggak pernah bisa jadi ketika Megawati katakan Jokowi ingat kamu tugas partai itu maksudnya jangan dengerin Rini Suwandi jangan dengeran Luhut Panjaitan sebetulnya maksudnya itu nah yang kedua adalah ketika Pak Mahfud mau jadi Wakil Presiden sponsor utamanya Pak Luhut Panjaitan dari kacamata Megawati Luhut sudah kuasa di tangan di kantong kanannya ada Presiden mau nambah Wakil Presiden gitu lah makanya dia terpedok terjadilah pergeseran ini ya jadi saya angkat topi sama Rabinat Tagore kita Pak Jenggotnya Rabinat Tagore itu semakin wise beliau banyak tahu ya kan apa yang terjadi di dalam itu aja saya mau underline terima kasih terima kasih sekarang giliran Profesor Stegi silahkan Pro terima kasih saya ingin quote apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi di ini Facebook atau dimana jadi beliau mengatakan begini ibarat komputer perekonomian semua negara saat ini sedang macet sedang hang semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat harus melakukan restart harus melakukan rebooting semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya wah ini saya kira memang bukan main fundamentalnya Bang Ramli ini bagaimana men-setting ulang merestart kemudian merebooting wah ini harus dengan apa karena kita sudah tahu fakta sistem komunis yang asil ya ini sudah collapse lalu kapitalis sudah juga ambiar kan itu nah sekarang tinggal sistem apa lagi nah ada tawaran lain misalnya bagaimana kalau diisi dengan sistem Islam wah itu kan salah satu tawaran ya nanti jangan dikira saya lalu wah benar protekin radikal oh enggak ini kan kita open mind saja memang ada kemungkinan begitu baik saya masuk ke pertanyaan tadi dari Mbak Nukita itu ya memang saya mengatakan ada kemungkinan besar memang right now kita ya masih posisinya terjajah dalam arti apa terutama dalam hal ekonomi dan politik dengan sinah itu bagaimana pinjaman kita kerjasama kita investasi itu bisa dikatakan oh besar sekali bahkan saya menduga ya ada kecurigaan kita mau meng-copy-base apa yang ada di Cina dengan di kita jadi politiknya itu komunis kemudian ekonominya kapitalis itu sangat mungkin terjadi dua dikawinkan ini nah disitulah kita memang posisi kita masih terjajah disitu kemudian yang kedua Mas Agus Lengki tadi ini persoalan hukum ya sangat berat sekali disini memang MK itu sudah memutus dengan putusan MK nomor 53 PUU garis yang 2017 yang menolak permohonan untuk apa ya mengoreksi pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu supaya threshold itu bisa dikatakanlah tidak sampai 20 atau bahkan mungkin bisa 0% karena dianggap pasal ini justru membatasi perkembangan demokrasi itu nah itu sudah diputus demikian maka ya sampai sekarang threshold presidensial threshold itu masih berlaku kemudian apakah lalu cara kita bagaimana memang banyak orang atau kelompok yang tetap tadi mengusahakan supaya nanti untuk pasal 222 ini bisa direvisi nah caranya bagaimana kalau kita melakukan judicial review lagi atas pasal yang sama dengan dalil yang sama maka disitu sudah terjadi namanya nebis and idem nah sebenarnya pada peraturan MK nomor 6 maaf nomor 06 tahun 2005 dan itu juga sesuai dengan pasal 60 ayat 2 ada kemungkinan mengajukan judicial review terhadap apa ya pokok perkara yang sama selama ada batu uji yang berbeda artinya batu uji konstitusional itu berbeda tapi kalau batu ujinya itu sama dengan pasal yang diuji adalah pasal 222 ini maka jelas itu akan nebis and idem jadi ketika kita sudah memukulkan itu ya silahkan kalau ada batu uji berbeda atau disini nanti legislator legislator berarti ini pemerintah dan presiden saya mengatakan rezim legislator ini punya kemauan untuk mengubah pasal 222 itu nah nanti pertimbangan dari maksudnya putusan MK itu bisa dijadikan landasan bahwa nanti dikatakan saja disitu tidak sesuai lagi dengan tuntutan apa namanya tuntutan demokrasi dan seterusnya kita harus mengembang demokrasi maka pasal 222 itu bisa diubah ya jadi bisa dikatakan nanti DPR dan presiden akan mengubah menjadi presiden threshold nah itu ada 0% misalnya jadi itu akan sangat mungkin sekali disitu nah tergantung nanti rejim legislatornya itu bagaimana itu untuk Mas Agus Lengki kemudian untuk Mas Chris Komari ya tadi wah ini saya baru ketemu pertama ini karena di WA itu saya dengan Mas Chris dan Mas Chris Komari ini betul-betul pernah dari sisi ide saya beberapa kali sering apa namanya tukar informasi dan juga adu argumentasi saya kira itu sangat sehat sekali dan saya respect dengan beliau nah persoalan demokrasi Pancasila sebenarnya kita sudah lihat yaitu di sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan ini ada dua pertimbangan yang harus diperhatikan di dalam demokrasi yaitu apa pertimbangan Tuhan jadi atas petunjuk Tuhan dan kedua kebijaksanaan ini adalah kebijaksanaan maksud saya adalah pertimbangan yang menyeluruh dari sisi kemanusiaan ini sebenarnya bisa dilakukan jalan yang terbaik tapi lagi-lagi kita itu kan negara yang bukan-bukan jadi demokrasi macam mana tadi saya katakan jenis kelamin kita enggak jelas orang mengatakan demokrasi punya prinsip baku yang baku itu yang mana karena yang adalah the end of demokrasi terima kasih mas ya oke kita buka pertanyaan berikutnya nih mas Tata ya tapi tadi mas Chris ini ada beberapa yang raise hand tapi ada juga ini saya enggak tahu dari mbak Nana ini kelihatannya dari Doha nih mbak Nana mau ditanyakan langsung atau mau dibacakan nih mbak Nana mbak Nana sudah mungkin tinggal tidur saya bacakan saja ya jadi ada pertanyaan buat Prof. Regi dan Prof. Kalim Tait dan juga ada pertanyaan nanti buat Pak Rizal Ramli jadi ini masalah legal argumen apa yang bisa diajukan agar judul review terhadap undang-undang threshold presidensial 20% maupun threshold parlement bisa dikabulkan kemudian tentu saja harus diikuti dengan overhaul undang-undang politik dan kenegaran yang memasuk sistem demokrasi kita pertanyaannya undang-undang mana yang paling urgent untuk di GR atau undang-undang baru apa yang bisa di-degenerate untuk memperbaiki kondisi bangsa kita lalu bagaimana terobosan sistem kaderisasi untuk mempersiapkan kepemimpinan nasional yang paling efektif dengan situasi sekarang kira-kira bisakah 2024 kita bisa melayarkan calon pemimpin yang memiliki visi kebangsaan dengan integritas yang solid nah buat Pak Rizal Ramli itu pertanyaannya kalau menengok sejarah kondisi ekonomi sekarang kan hampir mirip dengan kondisi sebelum G30 SPKI seperti yang direflesikan pada surat-surat Bung Hatta kepada Pak Karno yaitu pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi melemahnya agretasi permintaan menurutnya agregat penawaran kemudian kondisi sekarang ditambah monetary problem termasuk hutang luar negeri nah bagaimana solusi yang bisa ditawarkan secara short term dan long term untuk mengatasi kondisi sekarang bagaimana manajemen krisis yang harus segera dilakukan untuk mitigasi risiko terutama untuk kelompok masyarakat yang paling rentan wah pertanyaannya aja udah panjang banget jadi ada tiga dua-duanya kena semuanya silahkan ada yang ada yang mau kita akomendasi lagi pertanyaannya ini ada yang dua ini satu dari Australia satu dari San Francisco tapi ini Australia bukan Sydney ini di Port jadi mungkin masih waktunya itu masih kurang lebih sama-sama dengan Amerika sekarang belum jam 11 kalau di Sydney sekarang kan sudah jam 1 malam Pak saya dari Port saya ingin menanyakan Pak menyatakan unek-unek saya Pak jadi saya agak pesimik sorry Pak bahwa selama pemerintahan Jokowi ini sampai dengan nanti akhir 2024 mungkin itu baru kita bisa berbuat sesuatu Pak karena saya lihat apa yang dilakukan Jokowi ini persis seperti order baru jadi menguasai partai-partai walaupun partai sekarang banyak tapi persentase di TPR Jokowi menguasai 70% sama dengan waktu Pak Harto dulu dimana hanya ada 3 partai Golkar PDI dan P3 tapi Golkar adalah 70% PDI dan P3 itu hanya penggembira saja Pak maka saya pesimis sekali karena dalam setiap undang-undang apapun itu yang notabene adalah banyak merugikan rakyat misalnya undang-undang HIP undang-undang Minerba kemudian undang-undang Cilakai itu Pak itu sangat merugikan kita-kita rakyat ini Pak tapi selalu lolos karena posisi 70% itu dalam P3 kemarin dimana demikian herup saya sangat ingin menanyakan ini khususnya mungkin kepada Pak Salim Syed dengan bergabungnya Gerindra masuk ke pemerintahan Maka terjadilah 70% lebih Jokowi menguasai parlement dan kita buntu semuanya sekarang mau apa saya lihat demonstrasi mahasiswa tentang tenaga kerja Sina tentang HIP semuanya menguap begitu saja Pak ini dimana Pak letak kesalahannya Pak atau letak keadaan yang seperti apa saya mohon penjelasan dari Pak Salim Syed dan juga Pak Tuteki silahkan ke Prof Salim Syed ya ini kalau pertanyaannya panjang ya jawabannya pendek itu suka lupa kita ini sudah profesor sudah pakai genggot berusia pulang jadi harap dia mengerti kalau gampang lupa jadi saya jawab yang saya ingat saja dulu tolong ingatkan pertanyaan penting yang kalau tidak saya singgung saya akan menjawab atau mengomentari tidak tahu tertulis di layar TV saya itu Chris apa-siapa begitu soal soal siapa lagi lupa soal menurut topiknya menurunkan Jokowi gitu saya adalah orang yang pernah menjadi anggota MPR peralihan dari Orde Baru ke Reformasi dan salah satu yang saya perjuangkan waktu itu adalah membatasi masa jabatan presiden saya tidak berhasil karena itu tidak bisa top MPR tapi itu harus amandemen dan ada amandemen itu saya berpikir karena saya punya tanggung jawab moral terhadap gagasan masa jabatan presiden yang dibatasi maka saya berharap Anda-Andas mendapat dengan saya bahwa marilah kita mengikuti apa yang telah kita sepakati di konstitusi memberi kesempatan kepada presiden untuk melaksanakan tugasnya menjalankan keputusan Undang-Undang Dasar dia punya dua masa jabatan setelah dipilih itu tidak berarti karena dipilih dia boleh sembarangan enaknya bukan itu maksud saya karena itu tadi saya kira saya sudah katakan presiden itu pemerintah itu yang sudah dapat jaminan konstitusi dua masa jabatan kalau dia berbuat kesalahan kekurangan dan sebagainya mari kita kritik dan presiden itu harus sadar bahwa kritik itu tidak berarti tidak harus berarti dia harus kita turunkan karena kita ada komitmen bahwa beliau harus menyelesaikan masa itu sebab ini bagian dari latihan kita sebagai bangsa menjalankan konstitusi jangan setiap salah sedikit diganti setiap salah sedikit diganti akan kacau negeri tapi memang ada beban ibu tadi itu ibu beramanti yang di Australia kalau gak salah ya itu konsekuensi yang harus kita pikul tapi saya berharap kita berharap presiden itu juga tahu jangan mengkriminalkan kekuasaan maksud saya tidak hanya presiden jangan gampang mengkriminalkan orang karena kritis kepada pemerintah dan kita yang kritis kepada pemerintah jangan selalu berpikir mengganti pemerintah ketika dia sedang menjalankan pemerintahan jadi ada pengertian untuk itu tanda orang beradab sudah ada keputusan jangan kita kacau-kacaukan kalau ternyata keadaannya buruk tidak bisa ditolak itu urusan sejarah artinya ya begitulah perjalanan sejarah jangan sampai itu terjadi itu saya kira penting betul itu jangan semua jangan diskusi kita ini jangan berbagai diskusi berbagai demo itu mengarah kepada benggulingkan presiden ini bagian kita mendidih diri kita sebagai bangsa menghormati undang-undang dasar tapi kalau itu sudah tidak bisa ditahan saya tidak bisa melarang orang untuk melakukan itu saya cuma mengingatkan bahwa marilah kita menghormati undang-undang dasar kita tapi itu juga pemerintah harus sadar itu kalau tidak dia dia mempersulit dirinya mempersulit bangsa ini kira-kira itu satu hal yang penting yang saya mau katakan saya tahu apalagi tadi pertanyaan yang nama saya disebut dan saya harus menjawab saudara harus beno anda ingat anda catat tidak ada juga tadi yang dari Australia tadi menanyakan juga soal bergabungnya oh oh ya 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 itu di Jakarta penjelasannya macam-macam tuh ada yang mengatakan bahwa ini langkah Prabowo untuk makin mendekat ke arah kekuasaan jadi kalau dia jadi menteri ada dua kemungkinan menteri pertahanan menteri pertahanan itu bersama menteri luar negeri kalau gak salah dan menteri dalam negeri atau menteri dalam negeri menteri dalam negeri menteri dalam negeri triumfirat menteri dalam negeri itu kalau terjadi keadaan emergensi pemerintah tidak berfungsi presiden dan wakil presiden tidak berfungsi maka dia menjadi triumfirat yang mempersiapkan pemilihan umum untuk mengganti presiden yang incapacitated itu satu analisa analisa lain mengatakan ini adalah bagian dari kesepakatan Prabowo dengan PDIP untuk menghadapi pil pres yang berikut 2024 2024 jadi semacam persiapan latihan kerjasama untuk bersama-sama menjadi calon presiden dan wakil presiden tahun 2004 yang saya tidak mengerti siapa calon presiden siapa calon wakil presiden tapi itu itu adalah yang terdengar di Jakarta sini jadi Prabowo bergabung dan nampaknya dia bergabung itu mendapat privilege dari Jokowi misalnya sekarang beliau kan merangkap menteri pertanian kan aneh menteri pertahanan lalu juga menjadi menteri apa urusan pertanian urusan pangan ketahanan pangan ia ketahanan pangan sementara menteri pertaniannya nggak tahu apa yang dia kerjakan ia ke daerah-daerah melihat-lihat beberapa teman di Jakarta mengatakan mestinya menteri pertanian itu mengundurkan diri kalau dia menjaga martabatnya harga dirinya tapi ya itulah value orang kan berbeda-beda gitu apalagi harus benong iya tadi banyak sekali yang saya juga baca mempertanyakan standingnya Pak Salim saya tentang posisi Jokowi tadi yang bahwa dia tidak terlalu berkuasa tadi itu jadi banyak pertanyaan yaitu kenapa dia tidak banyak berkuasa kan tadi sudah saya jelaskan bangsa ini kan terbiasa kita generasi kita terutama mengalami pemerintah yang stabil punya kepastian berani mengambil keputusan itu jaman Pak Harto jadi kalau saya bilang tidak berkuasa dalam konteks pengalaman kita dengan Soeharto yang sangat berkuasa jadi Jokowi ini bukan tidak berkuasa dia ada kekuasaan saudara Rizal tadi menjelaskan pengalamannya dengan Jokowi tetap ada batas yang dia tidak bisa terobos apa itu dia harus mengakomodir para pendukungnya yakni para oligar itu karena itu kalau ada keputusan keputusan politik apakah itu eksekutif apakah itu lewat DPR kita harus pandai-pandai kalau mau tahu pandai-pandai membaca ini siapa yang punya kepentingan tadi saudara Rizal sudah memberikan contoh kepada kita soal hubungan antara kekuasaan dengan kepentingan di luar kekuasaan hampir itu selalu terjadi sekarang jangan harapkan untuk hal-hal yang penting Pak Jokowi bangun pagi di istana lalu memerintahkan lakukan ini dia harus memperhitungkan kepentingan macam-macam orang yang menjadi oligar-oligar itu dan oligar itu bisa berubah bisa bertambah tadi saya katakan polisi itu sekarang menurut pergamatan politik saya salah satu oligar apakah kekuatan polisi mengkriminalkan dan semua orang takut dikriminalkan apakah betul kriminal atau kriminal-kriminalan juga Prabowo Prabowo sekarang bukan bukan orang di luar kekuasaan dia di dalam kekuasaan dan mungkin mendapat tambahan-tambahan kekuasaan karena Jokowi merasa mendapat keuntungan dari Prabowo jadi itu dinamikanya ini harus diperhatikan gak statis apa ini rotasi kekuasaan di Indonesia tidak statis yang pasti cuma satu tidak akan ada keputusan yang berlaku tanpa tanda tangan Pak Jokowi karena dia presiden Anda tidak bisa mengatakan kita tidak bisa mengatakan loh kalau ada apa dia gak suka dia menganggap rakyat tidak suka kenapa dia tanda tangan ya itu kan karena dinamika politik oligarki itu begitulah keadaannya sekarang jadi saya tidak mau mengatakan Jokowi itu bodoh saya tidak mengatakan Jokowi itu jahat Jokowi itu kalau paling jauh saya mengatakan dia korban dari sistem oligarki yang menguasai Indonesia jadi yang harus kita berantas ada oligarki itu bagaimana Pak Rizal Ramli lebih tahu dari saya kalau sudah hal-hal seperti itu cukup ya cukup sementara itu dulu Prof Salim Prof Steki mau menambahkan silahkan baik terima kasih Prof Salim saya juga perlu untuk menyampaikan cara yang mungkin lebih beradab dan juga apa ya gentleman saya ingatkan sesuai dengan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 di bagian politik dan pemerintahan itu disebutkan begini untuk masalah presiden bagaimana ketika misalnya tidak dipercaya atau melakukan kesalahan disini dikatakan bahwa etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur amanah dan seterusnya dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti telah melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sebenarnya ada wadah ini tapi tadi kan itu persoalan penilaian Pak itu persoalan kesadaran juga dan kesadaran ini bukan masalah etis saja ini masalah politik betul makanya kalau memikirkan begini ya mungkin tidak akan terjadi maksudnya ada kemungkinan begitu Pak Suteki Pak Salen saya mau flashback sedikit kalau terpilih terpilih mayoritas pada bulan Maret tanggal 11 tahun 98 semua orang di Indonesia elit Indonesia tentara bisnis yakin seharus sangat kuat sangat kuat sekali karena baru terpilih mayoritas tapi apa yang terjadi dalam waktu kurang dari satu setengah sebulan selesai bulan Mei yang membedakannya 11 Mei selesai 22 Mei apa sih kenapa bisa sangat kuat sangat gak mungkin diganti dan segala macam kok bisa terjadi perubahan politik karena ada krisis ekonomi ya kan artinya tesis Pak tadi sahabat saya Rabinab Tagore Salim wajar 2024 saya ingin katakan krisis ini normalnya krisis ini normalnya jangan kita mengkacaukan tapi kan saya bilang tadi itu dinamika politik yang tidak bisa diduga yang saya mau katakan itulah kemauan sejarah yang saya mau katakan kondisi sosial politik hari ini kebedaan yang sangat tajam berapa soal yang sifatnya ideologis itu suasananya sudah mendekati ya kan krisis tahun 65 krisis dan resesi Anda mau mengatakan ibu berkebi sudah hamil tua itu itu pKI menjalankan Gestapo saya masih ingat yang ngomong Anwar Sanusi namanya polit biru ibu bertini sudah hamil tua saya putih-putih putih-putih begituan lah tapi yang saya mau katakan krisis ekonomi hari ini lebih berat dari 98 98 plus plus jadi kondisi politiknya konfliknya itu tajam sekali sampai ke bawah ekonominya kayak gini nah pertanyaannya kalau pemerintah yang berkuasa hari ini mampu membawa Indonesia keluar dari krisis dalam waktu cepat ya gak ada masalah persoalannya they are not competent mereka tidak memiliki kemampuan untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ini sederhana ini udah 6 bulan lebih gak ada langkah-langkah konkret dalam bidang ekonomi yang betul-betul dirasakan rakyat ya dan rakyat kita gak akan tahan lah kalau normal ini recovery-nya baru satu tahun satu tahun setengah yang akan datang rakyat kita gak cukup uang gak cukup buat makan aja gak ada pengangguran dan segala macam jadi everything is possible dalam suasana seperti ini yang penting kalau ada perubahan kita harus perbaiki sistemnya jangan ngulangin sistem yang sama sistem kriminal politik ini sistem apa recall tadi kita benahinlah hal-hal yang perlu dibenahin seandainya itu terjadi nah saya tahun 97 udah meramalkan pemerintah Pak Harko bakal jatuh dan ramalinnya di tempat bukan tempat biasa di Seskogap di Bandung di depan 200 general sama kolonel ya ketuanya waktu itu general Ari Kumat yang bicara waktu itu Saidiman sama saya Saidiman katakan there's no choice Indonesia Oktober 97 awal krisis the only option buat ABRI adalah dukung Suhaka all out saya katakan mohon maaf saya berbeda pendapat saya hanya gunakan satu overhead ini bola kaca udah retak kenapa retak krisis Oktober 97 ini bukan apa-apa 98 apakah lebih gawat which is happening yang kedua waktu kedua 98 akan kesulitan beras pangan which is happening yang ketiga Amerika udah send Mondale Vice Post dan Mondale untuk ngingatkan Suharto jangan maju lagi yang keempat teman-teman pro demokrasi udah betul-betul gak sabar mau masa Suharto udah 32 tahun terus lagi jadi bola yang retak ini tergantung siapa yang berani nendang nah pada waktu itu apa namanya nih aku tanya jawab abis break saya punya satu staff datang dari satu meja ke meja lain tanya bagaimana pendapat Pak Ramli dia bilang Rizal Ramli mah gila sablog ini kan kandang singa Pak Arto masih kuat dia udah ngomong begitu disini iya kan dia itu udah gak ada urat takutnya tetapi tetapi apa yang dia katakan itu benar Pak Arto udah kelamaan udah kebabasan artinya Pak 200 Jenderal sama kolonel merasa Suharto udah kelamaan saya ngerik bulan bahwa harus ada perubahan ini bola udah retak Soko Gurunya itu agri bukan Golkar bukan yang tadi itu cuman alat doang Soko Gurunya juga udah ragu-ragu change is going to come dan akhirnya itu terjadi dan hanya butuh waktu 22 hari tanggal apa dari tanggal 2 Mei sampai 22 Mei siapa yang jatuhkan bukan juga kekuatan yang luar biasa tanggal 26 Mei 26 April 98 saya diundang oleh Dr. Hubert Meis Managing Director Asia AMF di Grand Hyatt saya datang dengan satu teman dia bilang Dr. Ramli kita akan bujuk pemerintah Suharto buat naikin BBM what do you think saya bilang sebagai ekonomis saya ngerti semua alasan kenapa BBM dinaikin tetapi please don't karena suasananya udah panas Rizal Ramli ini dokter kampung keliling Indonesia terus ketemu elite rakyat selalu dicek suhunya tekanan darahnya tapi Hubert Meis waktu itu sombong sekali Dr. Ramli Anda berlebih-lebihan ya saya setiap pagi pakai celana pendek jogging di daerah miskin di kebun kacang di belakang situ daerah miskin kebun kacang saya lihat orang Indonesia senyum aja itu jawaban konyol sekali orang Indonesia nggak sarapan pagi pengangguran nggak makan siang ketika bule senyum sama dia ya senyum there's nothing to do dengan kesulitan yang dilakukan saya waktu itu marah sekali sama Dr. Neis just take a note of what I said mereka naikin harga BBM tanggal 1 Mei tanggal 2 demonstrasi besar-besaran dimulai dari UMI di Makassar terus Medan akhirnya Sulu akhirnya Jakarta ya kan bakarlah kita dirikan majelis amanat rakyat waktu itu yang tak suatu mundur ya besoknya saya ketemu ke rumah Prabowo Sutejo saudara sepupunya Pak Harto di menteng depan rumahnya masih banyak mobil kebakar saya bilang Pak Prabowo kenal Riza Ramli berapa tahun 8 tahun pernah nggak saya minta tolong satu kali aja nggak pernah dia bilang tapi hari ini saya datang mau minta tolong Pak Harto on the way dari Mesir ke Halim datang jam 1 saya minta Pak Prabowo jemput Pak Harto dan bujuk beliau supaya mundur Prabowo kaget kenapa Mas Riza loh ini korbannya udah ratusan yang meninggal yang luka-luka ribuan kalau Soeharto ngotot terus korbannya lebih korbannya lebih banyak ya dan mohon maaf saya akan uber Pak Prabowo dan saya ingat sekali jawaban Pak Prabowo Mas Riza bangsa kita ini Mas Riza kan tahu kulturnya kalau kita kuasa pantat kita dijilat sampai basah tapi kalau kita nggak kuasa kita ditendang-tendang apa jaminannya keluarga Soeharto tidak ditendang-tendang saya katakan Pak Prabowo kagak ada jaminannya Pak Prabowo ingat nggak Bum Karno pendiri Republik Indonesia begitu jatuh seluruh keluarganya di persona non-geratakan mega diusir keluargan dari Unpat Guntur dari ITB lain-lain nggak boleh nongok di bisnis nggak boleh diwawancara 32 tahun saya mohon maaf Pak Harto jasanya nggak segedi Bum Karno kalau terjadi sesuatu Pak Harto ngotot lagi korbannya lebih dari 10 kali lipat maka apa namanya nih keluarga Pak Harto bisa habislah akhirnya Pak Prabowo setuju jemput Pak Harto di Halim tapi waktu Pak Harto datang dari Mesir dia ketemu Menteri hanya mau bicara sama satu orang yaitu Niranto Nenko Pangap Welcome pertanyaannya cuma dua bagaimana situasi dijelaskan ditanya ABRI mampu tidak mengendalikan situasi jawaban Pak Harto mohon maaf Pak Presiden ABRI tidak mampu mengendalikan situasi tapi kalau Presiden Perintahkan ABRI all out kita akan all out kita bisa mengendalikan tapi korbannya berlipat-lipat Robo nggak bisa ketemu jam satu itu baru ketemu malamnya di Cendana Suharto bilang kalau saya mau saya perintahkan ABRI all out kita masih bisa kok Pak Probo bilang jangan mas udah mas karena kalau nanti korbannya banyak sekali keluarga kita habis akhirnya Suharto perintahkan sama sekap coba kumpulkan tokoh-tokoh besok di istana ya saya mau minta izin dibikin Komite Reformasi dateng besoknya di istana semua tokoh setuju dengan ide Suharto tentang Komite Reformasi karena dia ingin membeli waktu tiga bulan dia atur lagi pemilihan Presiden tapi dia yang atur nah orang yang gagah yang betul-betul hebat pada waktu itu adalah Nurhalis Majid dia berdiri dia katakan Pak Harto Wes Pak Harto Pak Harto Beswarek Wes wah itu bahasa kasar sekali dari rakyat biasa ngomong ke Raja Jawa udah udah lu udah kenyang udah Suharto tersinggung aku juga anda patean bubar itu Komite Reformasi besoknya semua media muat omongan Nurhalis buat teman-teman yang bukan Jawa itu gak penting tapi buat orang Jawa penting ya kan karena Raja Jawa auranya dicabut oleh rakyat biasa oke nah kalau sekarang Rizal Ramli ngerti banget kebudayaan Jawa ya kan pada waktu itu ya kan yang saya mau katakan simpulnya deh don't take this thing so lightly mereka gak mampu kok handle crisis ini karena gak punya track record to turn around balikin dari negatif jadi positif tidak punya corporate track record balikin situasi BUMN atau usaha dari jelek jadi bagus yang ada bisnis KKN oke dan rakyat Indonesia gak akan tahan kalau nunggu sampai satu tahun lagi everything can happen dan yang kedua Pak Salim YORI militer jaman Pak Harto ada 20 general yang bersedia mati buat Pak Harto hari ini ada gak ya jadi itu aja sebagai penutup saya kira itu malam ini kita mencatat apakah penujungnya Rizal Ramli akan kembali terbukti dan sekaligus tadi pernyataan Bang Rizal Ramli kita anggap sebagai closing saya tambah sedikit saya tambah sedikit mas nanti nanti lagi hiliran hiliran Prof. Stegi setelah itu Pak Salim saya kita akan closing karena kita akan mengakhiri pada pukul 22.30 banyak sekali pertanyaan saya yakin masih belum terjawab tapi kita bikin sesi berikutnya lagi silahkan Prof. Stegi baik kembali ke persoalan jadi prinsip saya tadi sampaikan bahwa right now kita belum keadaan merdeka secara substansial nah memang tadi saya mengutip pendapat dari Pak Jokowi sendiri kita melakukan rebooting restart dan seterusnya nah apakah dalam hal ini dalam waktu dekat ini kan ada gerakan yang dikomandoi oleh dalam arti ini ya dimotori bisa jadi begitu dari MUI untuk melakukan masih roh kubro namanya yaitu untuk menuntut terutama untuk pembatalan HIP undang RUU HIP dan juga RUU BPIP sekaligus pembubaran BPIP nah apakah ini juga akan menjadi trigger untuk yang lain saya tidak tahu tapi ini fenomena yang akan terjadi saya melihatnya kok ini sudah mulai dipilih-pilih yang namanya Panglima Masyirah Kubro apakah ini akan terjadi demonstrasi yang besar-besaran dan itu melibatkan segala umat termasuk yang paling besar adalah umat Islam menuntut keadilan sebagaimana sudah dimaklumatkan oleh MUI saya kira itu sekaligus sebagai closing statement saya semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prof Salim bisa memberikan sedikit mudah-mudahan bangsa ini bisa menghindari apa yang diramalkan oleh saudara saya Rizal Ramli tapi saya tadi sudah mengatakan mudah-mudahan sejarah tidak mendorong kita ke sana tapi kalau sampai ke sana ya itulah kehendak sejarah saya tidak bisa berbuat apa-apa saya berdoa saja supaya kalau terjadi perubahan ya apapun bentuknya itu jangan membawa banyak korban saya ini menyaksikan Gestapo saya wartawan muda dari Kostrad sampai di Jawa Tengah tahu berapa banyak orang mati meskipun saya tidak melihat mayat kemudian ketika Pak Artok turun saya di Jakarta mengerikan juga janganlah itu terjadi lagi jadi kalau terjadi perubahan dan saya tidak bisa mengatakan itu tidak mungkin mungkin aja marilah kita lakukan itu dengan cara yang beradab dalam hal perubahan pun kita harus lebih naik kelas jangan mengulangi terus menerus tragedi itu saja yang saya ingin sampaikan menutup apa namanya kehadiran saya dalam majlis ini dan terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih saya diajak ikut remuh terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum